Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kita hari ini Sektor 5 Madinah Akan menuju ke Jarir Bookstore Yaitu salah satu toko elektronik Dan kelengkapan seperti Apa namanya buku dan lain sebagainya Ada disana Alhamdulillah ini Wajah-wajah ceria hari ini Menihmati Persiapan Persiapan Apa namanya Pulang ke Indonesia Jadi ini yang mau cari mas Buat calon istri Ustadz Sidiq mau cari istri kedua Sama Ustadz Sanaul Oke kita Sekarang berada di basement hotel kita Sama Ustadz Heri yang miliki Mobil Akan mengantar kita jalan pada malam hari ini Cek semuanya Untuk melihat Aktivitas kita malam ini oke Ya inilah mobilnya Mobil punya orang tapi ya Bukan mobil Itu mobilnya adalah itu Like Di parkir bawah masjidin nabawi Inilah pemandangan Masjid nabawi Parkirnya di bawah Masjid nabawi Jadi Ini pertama kali kita kesini Itu rupanya dekat dengan toilet Yang ada di masjid nabawi Inilah pemandangannya ya Jadi ini dia parkirnya langsung masuk ke toilet Pintunya disini ya Jadi setelah dari parkir kita naik ke atas Ke masjid nabawi lewat Lip atau eskalator ini Dari toilet Tempat wudhu di bawah Halaman masjid nabawi Dan tembusnya Ini langsung ke pintu belakang masjid nabawi Jadi Langsung ke hotel yang Berbatasan dengan pagar masjid nabawi ini Kita bisa lihat langsung ke depan Ini Toiba Raksuit Hotel Toiba Raksuit Yang berada di Pintu 18 Sekarang kita berada di Grapari Atau Hotel Konsel Orang Indonesia menikmati Makanan khas Indonesia Ada bakso Punya ayam Punya ayam bakso Terus ada apa lagi disini Selain punya ayam dan bakso Ada somai Ada soto Channel terkacet Ini bukan channelnya Siddiq Disini juga Ada namanya Kakak Cumis Kakak Cumis Jadi sistemnya disini Kita harus menunggu Antrian setelah kita bayar Dikasih Dikasih Sampai ini Sampai ininya alatnya berbunyi Getar Baru kita ke Tapur Ambil Makanan yang akan kita nikmati Harga satu porsi Mie ayam Itu 17 Bakso 16 Dan mi ayam bakso 22 real Alhamdulillahnya Hari ini Kita ini Ada Kesipan Keciki nomplok Doorpress Doorpress Dari Ustadz Siddiq Sipahutar Vlogger kita Youtuber kita predicted Mob I Dan Malaysia, kita doakan mudah-mudahan studi S2 aja lancar, percaya. Oke, kita sambil menunggu, insya Allah nanti kita akan beri pemandangan kita menikmati makan bakso dan biaya. Jadi, di sini, itu mayoritas besar pelanggannya adalah orang Indonesia. Dan orang Asia secara umum ya, seperti Malaysia, seperti Singapura, itu datang kemari. Karena memang di sini itu adalah layanan provider Telkomsel. Tapi, di samping itu juga, di sini kuliner Indonesia dijual belikan. Rupuk, dan lain sebagainya, itu ada lengkap di sini. Sampai es teh seperti yang kita nimati ini, ada di sini semua. Lihat, jamaah yang sudah mengantri dengan menunggu alat yang diberikan tanda tadi ke tempat ini untuk mengambil bakso, mie ayam, atau hidangan yang lainnya. Lihat, jamaah sebelah sana sudah mengantri. Karena memang butuh waktu, tidak sebentar ya. Oke, inilah alatnya sudah berketar. Jadi, kita bisa langsung ambil ke sana. Ayo, Sat Sidik, bawa Sat Sidik. Jadi, kita akan siap pesan rupur kanan kita malam hari, pesan rupur S4. S4, dan satu tambahan linjam. Nah, ini dia menunya. Mie ayam bakso 2. Nah, jadi kita harus ambil nampan. Nanti, bawa menu-nya ke meja kita ya. Ini lah, mie ayam bakso. Terus, apa lagi? Sudah cocok jadi pelayan bakso ini. Bawa 2, terus, 1-nya. Sidik sudah membawa menu apa ini? Bakso. Bakso doang ya ini ya. Mie ayam bakso yang sudah di situ ya. Oke. Mie ayam bakso lagi mana? Ini mie ayam bakso. Alhamdulillah, ini sudah mie ayam bakso ini. Sidik, Sidik satu. Sidik, Sidik. Alhamdulillah. Kita akan segera menikmati makan malam sore kali ini. Saosnya kurang itu kayaknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Airnya, airnya woy. Masya Allah, Masya Allah. Sudah berapa hari kita bang mau ke bakso ini? Sampai hari ini baru kesampean. Satu minggu kita sibuk tugas bang ya. Rupanya baru kesampean hari ini. Ada yang sakit lagi ya, kawan kita ya. Ada yang sakit, insya Allah. Jadi, ada rupanya ada apa namanya? Ini kalau orang Jawa bilangnya apa ya? Kerupuk ya? Ini pangsit. Ini pangsit. Ada kerupuknya gitu. Khas-has Malang gitu lah. Pokoknya. Ya, inilah suasana makan bakso mie ayam. Atau mie ayam bakso. Kita pesan mie ayam bakso dua dan baksonya tiga. Lumayan ya. Untuk mengurangi rasa rindu dan kangen selama dua bulan ini tugas di Madinah. Karena kita hari-hari jauh dari kuliner Indonesia yang khas seperti bakso dan mie ayam ini ya. Jadi, berapapun harganya itu didatangi. Apalagi sama jamaah Indonesia yang berduit itu. Berapa aja dibayarin. Seperti itulah. Demi cintanya dengan kuliner Indonesia. Inilah penampakan mie ayam bakso. Dan ini bakso aja. Dan ini juga bakso subhanallah sudah habis bang. Kurang kayaknya ini. Manjut. Aduh. Ini disponsori oleh Ustadz Siddiq Sipahutar dari Medan. Jadi, jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Siddiq Sipahutar ya. Ada di bawah ini. Silahkan di subscribe supaya beliau ini mulai merintis YouTube. Kita doakan mudah-mudahan YouTube-nya makin perkembang. Beliau merintisnya dari Tanah Haram ya. Nah, beliau merintisnya dari Tanah Haram. Kota Suci Madinah Al-Munawwaroh. Jadi, di Masjid Nabawi inilah kiprah YouTube beliau dimulai. Insya Allah nanti diakhiri di Tanah Air dan juga Masjid Al-Aqsa. Amin. Siddiq Sipah ya. Menambah berkat tentang menaksir para ulama. Allah 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 Allah. Ulamah semua ini. Dari Banten, dari Aceh, dari Riau, dari Medan. Oh ya, kita Sumatera semua rupanya ya. Saya pun dari Lampung ya. Oke, kita sudah selesai makan. Dan ini wajah-wajah ceria setelah makan. Kenyangan, kepedesan. Ustaz Siddiq gimana testimoni makannya? Sangat kacau. Ini kayaknya sangat kacau karena Ustaz Siddiq yang bandari. Bukan. Dikit kali kuahnya. Eh, kau telah bilang kuah aku masih banyak tadi. Minjam segan aku, minta segan kuahnya. Enggak, tadi... Dia minum kuah dulu, terus bilang, Tampak kuah, Pak. Kalau gue di Kaira makan bakso, pasti kita kuah tambah. Kalau gue, 1 dari 10 berapa ini? 1 dari 10, gue nilai 8 lah. Sudah. Tuh, tuh, tuh. 6. 6. Seipul jihad. 1 dari 10 berapa nilainya? Nilai apa? Nilai makan kita malam ini. Nilai makan kita? 2. 2. Kau kasih gratis masih nilai 2 lagi? Ya makanya kan. Kalau nilai gratisnya... 10. 10. 10 dari gratis ya. Kalau rasa, rasa gimana? 2. Rasa 2. Rasa 2. Ustaz Harry, Ustaz Harry. Karena saya tinggal di Madinah, Cisah mencari bakso. Ya, itu ya. Kalau kita kan udah banyak. Jadi, antara bakso yang ada di Madinah, Ini paling enak. Oke. Saya sepakat. Saya sepakat. Saya sepakat. Karena rasa itu relatif ya. Sama seperti cantik. Oh. Seperti rasa kepada wanita juga ya. Ustaz, anak. Gimana ini? Saya udah... 1 dari 10. Udah 3 tempat saya makan bakso. Tapi, Kalau yang di Madinah ya. Ini ya, the best lah. Ini yang the best ya. Berarti 1 dari 10 berapa nilai ya? 9. 9. Masya Allah. Berarti lebih tinggi dari saya menilai ya. Saya 8. Jadi, ini tokonya. Di sini ada... Saya sepertinya gak pelit dalam menilai ya. Masya Allah. Jadi, guru cocok nih. Di sini lah. Gerapari Madinah ya. Untuk yang ingin di sini, Setelah umroh atau haji, Bisa menikmati bakso dan mie ayam di sini. Oke. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Like, komen, dan bagikan jika kalian suka. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya. Ustaz Sidik. Karena kita membayari atau mentraktir kita malam ini. Oke. Sekian. Terima kasih. Dari Madinah Munawara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.